Saya belum bisa membaca Al-Quran, apakah saya punya kans untuk mendapatkan jodoh yang pintar membaca Al-Quran? Sangat mungkin, sangat mungkin, bukan tidak mungkin, mungkin saya pikir ini pertanyaan muncul dari seseorang yang mengatakan bahwa jodoh itu mirip-mirip mungkin begitu. Jodoh itu cerminan diri, nah batasan pada cerminan diri dalam bahasa syariat namanya sekufu, sekufu itu adalah setara dan sama, setara dan sama ini dalam hal apa? Di antaranya dalam hal iman, ketika seseorang punya nilai keimanan 50 itu pasangan yang datang dan hadir pun nilai 50, ketika pasangan yang datang itu 70 saat berumah tangga akad itu sangat mungkin 70. Ini namanya sekufu, terus tentang persoalan kemampuan bagaimana? Apakah mungkin saya kan belum bisa baca Al-Quran, tapi berkeinginan memiliki pasangan yang bisa baca Al-Quran. Mungkin ini laki-laki yang nanya mungkin ya gitu, atau bisa jadi sebaliknya. Ya pada dasarnya, pada dasarnya kesempatan itu sangat terbuka, bukan tidak mungkin mendapatkan pasangan yang lebih alim, tapi yang harus menjadi bahan renungan buat kita itu adalah, yang menjadi bahan renungan adalah ketika seseorang ingin mendapatkan sesuatu yang tinggi, tidak mungkin dia bisa meraihnya dengan tangga yang rendah. Nah ketika ada seseorang yang misalkan ketinggiannya di level 80, sementara dia punya ketinggian levelnya di 50 secara ikhtiar, usaha, keilmuan, maka akan sangat, maaf ya, lelah dan letih perjuangan itu. Tapi kalau kemudian dia mempersiapkan diri, kalau dia ingin yang bisa dapat apa, baca Al-Quran, maka kemudian dia pun harus berupaya terlebih dahulu. Bukan tidak mungkin ketika dia sedang belajar ngaji, ternyata juga ada seorang yang belajar ngaji pula, mungkin bercodoh. Meskipun ini guru Quran, sangat memungkinkan sekali. Jadi jangan surut hati, yang penting adalah jika kita ingin mendapatkan yang lebih baik, haruslah kita lebih baik lagi. Berarti ini motivasi saja ya buat. Betul, seperti itu sendiri. Motivasi biar sebelum menikah lagi-lagi ilmu dulu yang dikejar. Betul sekali, karena ya itu pasti kesana dulu.